Baik saya akan ketanya ke Mas Doli, Mas Doli lalu kemudian ya, kalau kemudian hari ini Golkar ini kan baru jika ya kan, maju di Jakarta. Tapi kalau kita lihat, kalau dari survei, meskipun yang Jakarta belum dirilis ya, atau mungkin dari suara netizen gitu, sepertinya anginnya Mas Kaesang ini ke Jawa Tengah, apakah juga sudah ada persiapan? Karena Kaesangnya cuma satu, tapi menurut saya direbutin oleh banyak partai kan, ada Golkar, ada kemudian Pan yang menyodorkan anak ketum juga gitu kan. Gimana nih strateginya Mas Doli dari Golkar sendiri? Iya, saya kira pertama kita harus memahami ya, sebelum saya masuk langsung ke pertanyaan itu, ini kita kan sudah menganut bahwa sistem politik kita sistem demokrasi. Jadi setiap orang punya hak untuk bisa dipilih dan kemudian memilih, selama memang itu aturan-aturannya tersampaikan kira-kira gitu. Jadi nggak bisa juga kita larang orang nggak boleh maju, ini nggak bisa maju gitu. Nah, cuma persoalannya, nanti ujiannya itu kan kembali kepada masyarakat. Sebagai negara demokrasi, ya kita uji saja nanti. Kalau misalnya memang dianggap tidak dapat keterimaan dengan masyarakat, ya pasti nggak tertilu gitu. Jadi ujiannya langsung dipemilu, langsung dipilkada, dan setelah macam gitu. Nah, soal nanti Pak Kaisang ini mau di Jakarta atau di Jawa Tengah, saya kira yang paling punya otoritas untuk membuat kalkulasi itu adalah Pak Kaisang dan teman-teman PSI sendiri. Nah, kalau kami di Golkar, tentu sama juga dengan paket-paket putih yang lain tergabung dengan koalisi Nisa Maju, kami sudah sepakat. Ya, kalau memang, apa namanya, sudah sepakat bahwa koalisi kerjasama politik yang selama ini sudah kita jalin, di pres terutama, dan sudah teruji gitu, sebisa mungkin kita akan rawat, akan kita pelihara kebersamaan ini. Nah, termasuk khusus menghadapi pilih kandang. Makanya nanti, kalau sudah ada keputusan dari salah satu partai politik di antara kami, tentu nanti akan ada forum meminta atau kemudian membicarakan secara khusus, kira-kira kita ini bisa bersama-sama terus atau tidak di satu daerah, kan gitu. Kalau memang bisa bersama, ya Alhamdulillah. Nah, ini yang sebetulnya kami tunggu nanti. Nah, jadi kita lihat saja kalau Pak Kaisang ini mau di Jakarta, kita sudah siapkan. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, kenapa Yusuf Hamka misalnya? Sebenarnya jauh sebelum pembicara antara pasangan Kaisang dengan Yusuf Hamka ini, ya sudah ada juga beberapa calon-calon gubernur ya, yang sebelum kita bicarakan soal Pak Kaisang, yang pernah menawarkan, boleh nggak ya Yusuf Hamka itu jadi wakil kami gitu. Ada dua atau dua, tiga orang calon gubernur yang bertanya kepada kami seperti itu. Dan itu karena memang dilihat pengalaman dari Yusuf Hamka selama ini membangun sebuah kota ya, sebuah daerah seperti Jakarta. Jadi, kenapa akhirnya kami mendorong, mengendorse Yusuf Hamka kalau kemudian Pak Kaisang jadi cahaya di Jakarta. Tapi Pak Yusuf Hamkanya kenapa jadi calon wakil gubernur, kenapa nggak calon gubernur aja Mas Noli? Karena dari pengalaman, usia, dan lain-lainnya juga kan lebih banyak lah dibanding Kaisang. Ya, mungkin karena muncul namanya sekarang, nanti kita lihat aja. Kan seperti yang saya katakan ya, kemarin munculnya nama Pak Kaisang sama Pak Yusuf Hamka ini menurut saya bagus. Kenapa? Supaya kita tidak terfokus hanya cuma satu nama, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Ridwan Kamil, Jakarta, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat. Nah, sekarang munculkan aja beberapa nama. Ini Gokar nyala menunjukkan, nggak boleh di Jawa Barat. Dengan munculnya namanya Pak Yusuf Hamka, kemudian Pak Kaisang, nanti mungkin teman-teman Gia Rimra, ada Riza Patria, dan macam-macam. Nanti kita uji. Apa namanya, 40 hari ini kita lihat nanti hasil surveinya gimana. Nah, kalau misalnya Yusuf Hamka juga nanti ternyata tiba-tiba munculnya, apa, hasil surveinya bagus, ya tidak menutup kemungkinan. Makanya saya katakan situasinya masih dinamis, berbagai simulasi masih bisa kita lihat, ya bisa Kaisang Yusuf Hamka. Nah, kalau misalnya Pak Kaisang ke Jawa Tengah, jangan-jangan Yusuf Hamkanya juga naik. Ya, kreditasi-kreditasi kita nggak tahu, 40 hari lagi. Oke, akhirnya dibawa juga ke Jawa Tengah. Oke, Pak Doli, kita harus jelaskan dulu, kami akan lanjutkan termasuk dengan tingkat kepuasan yang dimiliki oleh publik terhadap Kinerja Pak Jokowi. Nah, kemudian kita berkacang pada Pilpres, sempat ada istilah cawe-cawe Presiden. Apakah itu akan terulang lagi di Pilkada? Usai jelaskan, tetaplah bersama kami. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!